Halo, kalau boleh dipermakan diri dahulu? Halo, salam kenal. Saya Indah. Saya sebagai content creator dan juga partnership di Yomontop. Hey, perkenalkan nama gue Rifki. Umur gue 23 tahun. Pekerjaan saat ini sebagai multimedia designer. Halo, nama gue Faris. Gue umurnya 23 tahun. Saat ini bekerja sebagai multimedia designer. Halo semua, nama gue Yuni. Umur gue 21 tahun. Sekarang jadi content creator dan juga social media specialist di salah satu perusahaan swasta. Halo, kenalin nama gue Reza. Umur gue 22 tahun dan sekarang bekerja sebagai produser. Nama saya Dehan. Umur saya 21 tahun. Pekerjaan saya sekarang sebagai freelance video editor. Dalam satu hari kamu akan diberi sepatan untuk mendapatkan buang 100 juta rupiah. Dan kamu diminta untuk menghabiskannya. Akan kamu menghabiskan untuk apa dan kamu boleh tulis di sini? Oke, terima kasih. Ini boleh lulus merek enggak? Kayak water apa gitu mereka. Oke, boleh diperlihatkan dan dijelaskan pengoran intinya untuk apa aja? Jadi gini guys, karena uangnya dadakan, jadi aku prepare jajanin temen kantor aku 10 juta. Terserah tuh temen kantor mau apa aku jajanin. Terus, aku juga planning buat traveling sama keluarga aku jalan-jalan foya-foya 20 juta aja cukup. Terus, karena duitnya masih sisa dan aku bingung buat apa. Kayaknya motor metik bagus buat aku belanja ke supermarket. Terus, skincare 10 juta aku langsung ambil paket aja. Langsung ambil 10 bulan. Jadi, aku bolak-balik skincare gratis. Terus, karena uangnya juga masih sisa. Alhamdulillahnya aku bisa beli kamera buat aku bikin konten, menunjang konten aku. Dan juga handphone aku. Karena aku bagian partnership, aku pengen ngebedain handphone pribadi sama handphone bisnis aku. Jadi, cukup 100 juta. Terima kasih. Oke, disini gue bakal beli motor. Motor harganya sekitar 30 juta. Motor sekitar harganya 30 juta. Itu buat keseharian gue, buat kemana-mana gitu. Terus, kedua, gue mau beli kamera. Harganya 20 juta kurang lebih. Kamera yang gue pengen gitu. Buat pekerjaan gue, buat mendukung pekerjaan gue yang sekarang ini gue jalani. Terus, lensa pertama 5 juta. Lensa kedua 5 juta. Jadi, gue lebih ke arah buat membantu atau mendukung pekerjaan gue yang sekarang ya. Terus, yang terakhir gue bakal di rumah sekitar 40 jutaan. Jadi, percuma nih gue punya motor, punya kamera, tapi gak punya rumah. Motor di mana, kamera sama motornya kan. Jadi, mendingan terakhirnya gue bikin DP rumah gitu. Jadi, kurang lebih, pengeluaran gue 100 juta ini. Kalau dikasih kesempatan untuk dikasih 100 juta, gue bakal ngebeli apa yang gue pengen. Buat mendukung pekerjaan gue yang sekarang gitu. 100 juta ini gue habisin buat pertama, buat beli motor 30 juta. Motor itu buat keperluan pribadi kayak pulang balik kantor dan kemana-mana. Terus, ini iPad sama Macbook buat kerja atau buat desain juga. Biar lebih, apa ya, biar lebih enak gitu. Kalau ngedesain di Macbook kan kayaknya lebih wah gitu, lebih enak gitu. Daripada lesu biasa. Terus, ada kamera. 20 juta kamera gue buat kerjaan juga. Sekalian buat belajar. Terus sama baju, outfit, dan lain-lain itu 5 juta. Udah gitu aja sih. Oke, penjelasannya pertama, beli Macbook 20 juta. Macbook kayak 16-20 lah ya adalah. Kenapa beli Macbook? Karena Macbook kan kepake banget buat kerja kan? Buat bikin draft konten lah. Terus lebih, apa ya, lebih keren aja gitu kalau dibawa kemana-mana. Jadi, boleh lah investasi berupa barang gitu ya. Terus, kenapa mau umroh? Dan kenapa budgetnya 25 juta? Setahu gue, umroh itu harganya 25 jutaan lah ya. Terus, bisa lah ya buat berdua. Jadi, ini bukan buat gue sih, buat ibu gue selama kaki gue aja tuh, ibu berdua. Terus, abis itu, beli baju, ya udah, beli baju 5 juta. Kemarin kan buat setahun kan ya, stop bikin konten. Berarti baju doa gak cuma satu di mana? Ya, itu udah include tuh, 5 juta. Terus, abis itu, beli HP, umroh itu buat bikin konten lebih bagus lagi. Terus, beli umroh, sih. 15 juta. Kan nanti bisa dijual, kalau umroh itu dari aset. Gitu deh. 100 juta, sehari yang langsung habisi. 100 juta pengeluaran gue dalam satu hari. Gue akan langsung pergi ke Mangga 2 untuk rakyat PC dan membeli aksesoris-nya semuanya. Dari keyboard, mouse, headphone, monitor. Semuanya pokoknya itu total 50 juta. Jadi, setengah pendapatan gue dari 100 juta akan gue belikan itu. Lalu, kedua gue akan belikan outfit, sepatu telana, baju, jaket, semuanya itu 10 juta. Lalu, gue pengen beli kamera SLR, 10 juta mungkin yang second-second aja sih. Jadi, gue nyarinya di situs-situs belanja barang-barang second. Terus, Osmo Pocket. Osmo Pocket juga gue carinya. Ini udah yang include aksesoris. Osmo Pocket kamera, terus handphone 15 juta, gue mau beli 2. Jadi, gue mau pisahin tuh HP konten sama HP pribadi. Jadi, ada 2 handphone. Terus, sisanya 5 juta, gue mau beli, eh mau beli, mau rekreasi, mau janjolan, kemana aja gitu. Mungkin cuma sekedar keliling-keliling Jakarta. Jadi, ini pengeluaran gue, 100 juta untuk 1 hari. Jadi, gue udah siap, diberikan uang kaget oleh Tuhan, kaget. Rakit PC, 40 juta untuk menekuni apa yang saya kerjakan sekarang. Monitor, 5 juta untuk layar PC saya. BP rumah, 50 juta untuk tempat tinggal saya. Tablet, 5 juta untuk mempreview hasil kerja saya. Oke, berarti outfit nggak ada ya outfit? Nggak ada. Kalau kamu punya kesempatan itu, kamu mau belanjain untuk apa nih? Ingat, belanja nggak melulus soal impulsif atau boros. Kamu bisa belanja dengan bijak dan bertanggung jawab. Contohnya, dengan uang 100 juta tadi, kalau kamu minat dalam bidang seni digital, kamu bisa gunain uang tersebut untuk merakit komputer yang bisa menunjang kamu dalam membuat desain atau bahkan membuat animasi. Atau kamu tertarik menjadi kreator. Kamu bisa gunakan uangmu untuk membangun platform digitalmu, membeli barang-barang unik untuk kamu review. Yang paling penting nih, kamu harus tetap bijak dan bertanggung jawab atas pengeluaranmu. Pastikan pengeluaranmu ini bisa membuat kamu terus produktif dan menuntun kamu ke arah kesuksesan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Yuk saatnya kita maju and see you on top!